Kitab Tawarikh yang kedua, Pasal 6 Kemudian Salomo mengatakan, Tuhan berkata bahwa dia hidup di awan yang gelap. Aku telah membangun rumah untuk tempat tinggalmu ya Tuhan, sebuah rumah yang mulia, tempat engkau tinggal selamanya. Perkataan Salomo Raja Salomo berkeliling dan memberkati semua orang Israel yang berkumpul di depannya. Dia berkata, Pujilah Tuhan Allah Israel. Ia telah menepati janjinya ketika ia berkata kepada Daud ayahku, Inilah yang dikatakan Tuhan. Aku dahulu memimpin orang Israel keluar dari Mesir, dan pada waktu itu aku tidak memilih kota dari keturunan Israel sebagai tempat untuk membangun rumah di dalam namaku. Aku tidak memilih orang untuk memimpin Israel umatku. Sekarang aku memilih Yerusalem sebagai tempat untuk namaku dan memilih Daud memimpin umatku Israel. Ayahku Daud ingin membangun baik Tuhan bagi nama Tuhan Allah Israel. Tuhan berkata kepada ayahku, Daud, saat engkau berencana membangun rumah Tuhan untuk namaku, engkau berbuat benar. Engkau tidak dapat membangun rumahku itu, tetapi anakmu sendirilah yang membangun rumah itu bagi namaku. Tuhan telah menempati janji Tuhan. Aku menjadi raja sekarang di atas tahta ayahku. Sekarang aku memerintah atas umat Israel seperti yang telah dijanjikannya, dan aku telah membangun rumah untuk Tuhan Allah Israel. Aku menaruh kotak kudus ke dalam baik Tuhan. Perjanjian Tuhan dengan Israel ada di dalam kotak itu. Doa Salomo Salomo berdiri di depan nisbah Tuhan di depan semua orang Israel yang berkumpul itu. Kemudian dia merentangkan tangannya ke atas. Dia telah membuat mimbar perunggu, yang panjangnya lima hasta, lebarnya lima hasta, dan tingginya tiga hasta, dan diletakkan di tengah-tengah halaman luar. Ia naik ke atas mimbar itu, dan berlutut di depan seluruh bangsa Israel yang berkumpul itu. Ia merentangkan tangannya ke langit. Ia berkata, Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah yang serupa dengan Engkau di langit dan di bumi. Engkau membuat perjanjian dengan umatmu, karena Engkau mengasihinya. Dan Engkau menepati perjanjianmu, Engkau baik terhadap umat yang mengikutimu. Engkau telah membuat janji kepada hambamu Daud, ayahku, dan Engkau menepatinya. Melalui ucapanmu sendiri, dan dengan tanganmu yang berkuasa, Engkau telah mewujudkannya hari ini. Sekarang, Ya Tuhan, Allah Israel, peganglah janjimu kepada hambamu Daud. Inilah yang Engkau janjikan. Engkau mengatakan, Daud, Engkau tidak gagal menempatkan keluargamu untuk duduk di tahta Israel di hadapanku. Hal itu terjadi hanya apabila anak-anakmu hati-hati dalam bertindak. Mereka harus mematuhi hukumku, sama seperti Engkau mematuhi hukumku. Sekarang, Ya Tuhan, Allah Israel, tepatilah janjimu itu. Engkau memberikan janji itu kepada hambamu Daud. Kami mengetahui bahwa sesungguhnya Engkau tidak tinggal di bumi bersama manusia. Surga dan bumi yang tertinggi tidak dapat memuat Engkau. Dan kami tahu bahwa rumah yang kubangun ini pun tidak dapat memuat Engkau. Tetapi dengarkanlah doa dan permohonanku akan belas kasihan. Ya Tuhan, Allah, dengarkanlah seruanku kepadamu. Jawablah doaku kepadamu. Aku adalah hambamu. Aku berdoa agar Engkau melihat rumah ini siang dan malam. Engkau berkata bahwa Engkau akan menaruh namamu di tempat ini. Kiranya Engkau mendengar ketika Aku berdoa menghadap ke rumah ini. Dengarkanlah doaku dan doa umatmu Israel. Dengarkanlah doa kami ketika kami menghadap rumahmu ini. Dengarkanlah dari tempatmu di surga. Dan ketika Engkau mendengar doa kami, ampunilah kami. Siapa yang bersalah terhadap yang lain akan dibawa ke mezbah ini. Jika mereka tidak bersalah, mereka harus bersumpah dan berjanji bahwa mereka tidak bersalah. Dengarkanlah dari surga dan adililah mereka. Jika mereka bersalah, tunjukkanlah kepada kami bahwa mereka bersalah. Dan jika mereka adalah benar, tunjukkanlah kepada kami bahwa mereka tidak bersalah. Musuh mungkin mengalahkan umatmu Israel karena umatmu berdosa terhadap Engkau. Ketika orang Israel kembali kepadamu dan mengakui namamu dan berdoa serta memohon kepadamu di rumah ini, dengarkanlah dari surga dan ampunilah dosa umatmu Israel. Bawalah mereka kembali ke tanah yang Engkau telah berikan kepada mereka dan kepada nenek moyangnya. Mungkin di sini sama seperti ketika hujan tidak turun karena dosa bangsa Israel terhadap Engkau. Orang Israel akan berdoa di hadapan rumah ini dan mereka menghormati namamu serta berhenti berdosa karena Engkau menghukumnya. Jadi, dengarkanlah mereka dari surga dan ampunilah dosanya. Ajarkanlah kepada hamba-hambamu jalan hidup yang benar dan berikanlah hujan kepada tanah yang Engkau berikan kepada umatmu. Mungkin tanah sangat kering dan tidak ada makanan tumbuh di atasnya atau mungkin serangan penyakit akan tersebar di tengah-tengah umat. Mungkin makanan yang tumbuh di sana akan dirusak hama atau musuh mengepung mereka di beberapa kota atau penyakit menimpahnya. Setiap orang mengetahui persoalan dan kesusahannya. Jadi, di saat orang Israel mulai berdoa dan memohon pertolongan kepadamu ketika mereka merentangkan tangannya ke arah rumahmu ini, dengarkanlah mereka dari surga tempat tinggalmu. Ampunilah mereka dan berikanlah kepadanya yang seharusnya ada padanya. Karena hanya Engkau yang tahu yang ada di dalam hati setiap orang. Orang Israel akan menghormati dan mematuhimu selama mereka hidup di tanah yang Engkau berikan kepada nenekmu yang mereka. Orang asing akan mendengar tentang kebesaran dan kuasamu. Mereka akan datang dari tempat jauh dan berdoa di dalam rumahmu ini. Orang asing akan mendengar tentang kebesaran dan kuasamu. Mereka akan datang dari tempat jauh dan berdoa di dalam rumah ini. Dengarkanlah dari tempatmu di surga dan kabulkanlah permohonannya. Sehingga orang itu takut dan menghormatimu sama seperti umatmu Israel. Jadi, semua orang di mana-mana tahu bahwa aku telah mendirikan rumah ini untuk memuliakan Engkau. Bila Engkau menyuruh umatmu pergi berperang melawan musuhnya, mereka menghadap ke kota yang telah kau pilih dan rumah yang ku bangun untuk memuliakan Engkau. Lalu mereka berdoa kepadamu. Dengarkanlah dari tempatmu di surga dan tolonglah mereka. Umatmu akan berdosa terhadap Engkau. Aku tahu tentang itu karena setiap orang berdosa. Dan Engkau marah terhadap mereka. Engkau membiarkan musuhnya mengalahkan mereka. Musuhnya menjadikan mereka tawanan dan membawanya ke tanah yang jauh. Di tempat yang jauh itu, umatmu berpikir tentang apa yang telah terjadi. Mereka menyesal atas dosanya dan berdoa kepadamu. Mereka akan mengatakan, kami telah berdosa dan melakukan yang salah. Mereka berada di negeri musuhnya yang jauh. Tetapi mereka mau kembali kepadamu. Mereka menyesal atas dosanya dengan segenap hati dan jiwa. Mereka ingin kembali ke tanah yang Engkau berikan kepada nenek moyangnya. Mereka memandang ke arah kota yang Engkau pilih dan ke arah baik Tuhan yang kubangun. Mereka berdoa kepadamu. Ketika hal itu terjadi, dengarkanlah dari surga tempat kediamanmu. Terimalah doa mereka ketika mereka memohon pertolongan dan tolonglah mereka. Ampunilah umatmu yang berdosa terhadap Engkau. Sekarang, ya Allahku, aku memohon kepadamu. Bukalah mata dan telingamu. Dengar dan jawablah doa yang kami panjatkan di tempat ini. Sekarang, ya Tuhan Allah, bangkitlah dan datanglah ke tempat khususmu. Kotak perjanjian menunjukkan kekuatanmu. Ya Tuhan Allah, semoga para imamu berpakaian keselamatan. Semoga pengikutmu yang setia berbahagia karena hal-hal yang baik. Tuhan Allah, terimalah raja yang kau urapi. Ingatlah akan daud hambamu yang setia. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.